Intro Kalau sebatas pengetahuan, mungkin semua orang sepakat bahwa hari ini yang paling alim, mahatau, itu adalah kiai kugel. Kiai kugel, ya. Ditanya apa saja pasti tahu. Kalau hanya sebatas kita mencari pengetahuan. Tetapi kalau kita mencari ilmu, ini beda lagi. Yang pertama-tama bahwa teknologi ini memang anugerah Allah. Itu saya sepakat. Jadi mungkin orang kenal maksudkan bek yang menciptakan Facebook. Tapi maksudkan bek itu kan hanya wasilah. Hakikatnya Facebook itu yang menciptakan juga Allah. Itu karena Allah. Iya. Karunia Allah itu loh. Mungkin orang kenal juga yang menciptakan Twitter, yang menciptakan Youtube, dan lain sebagainya. Itu semua dari Allah. Artinya bahwa sekali lagi teknologi itu adalah anugerah. Tinggal bagaimana tentunya kita mensikapinya. Ini akan menjadi musibah, manakala kita salah dalam memanfaatkannya. Kalau kita ngomong belajar, mencari ilmu, itu bukan hanya sebatas untuk pengetahuan. Tetapi bagaimana ilmu itu bisa menjadi amal, membentuk perilaku kita yang baik. Kalau sebatas pengetahuan, mungkin semua orang sepakat bahwa hari ini yang paling alim, yang paling super tahu, maha tahu, itu adalah kiai Google. Ya, ditanya apa saja pasti tahu, kalau hanya sebatas kita mencari pengetahuan. Tetapi kalau kita mencari ilmu, ini beda lagi. Ilmu itu konotasinya lebih kepada kemanfaatan. Ya. Bagaimana agar ilmu ini bisa diamalkan? Bagaimana agar ilmu itu bisa menuntun kita kepada kebaikan? Nah, disinilah kita butuh guru. Jadi butuh guru. Guru itu, kalau dalam kajian pesantren itu bedanya taklim dan tarbiah di situ. Ya. Taklim itu hanya sebatas transfer knowledge, transfer pengetahuan. Ya. Dari internet masuk dalam otak kita. Itu pengetahuan. Dari buku masuk dalam otak kita. Ya. Dari radio masuk dalam otak kita. Ya. Bahkan mungkin dari guru. Guru pun masuk ke otak kita. Itu sebatas pengetahuan. Ya. Orang boleh ngerti berapa setiap hari kita wajib menjalankan sholat. Berapa kali. Semua orang itu tahu. Tahu ya, guys. Tidak tahu bisa lihat di Google. Google lagi. Oh, lima kali. Oke. Apa saja, sebutin coba. Subuh, duhur, asar, maghrib, isap. Jawabannya benar. Ya. Nilai seratus. Tapi dia enggak pernah sholat. Ya itu. Itu kan pengetahuan namanya. Kalau kita butuh ilmu yang diamalkan, Ya carilah guru. Guru itu akan memberitahu. Sekaligus menonton kita. Mengingatkan. Weh seluhuran po' durung, leh. Weh subuhan po' durung. Bahkan kalau di pesantren, Guru itu rela membangunkan jam 4 pagi. Ayo sholat. Ketika kita enggak sholat, Guru juga mentakzir. Memberikan peringatan. Jewer. Ya. Nyelentik. Menghukum. Itu bagian daripada tarbiah. Tidak sekedar taklim. Betul-betul. Memasukkan ilmu itu dan mendorong ilmu itu untuk diamalkan. Ya. Ya itulah. Kita bisa belajar lewat internet, tapi itu hanya menjadi pengetahuan. Akan jauh dari pengamalan. Betul. Ya. Tapi kalau Anda memiliki guru secara langsung, itu kita akan tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi kita pun juga akan dituntun untuk mengamalkan. Itu satu. Ya. Yang kedua, apapun kita ini juga punya keterbatasan. artinya bahwa kalau kita hanya menerima tanpa kita mampu bertanya, tanpa kita mampu istilahnya diingatkan, ini juga berbahaya. kita hanya belajar lewat internet, belajar lewat apa, itu ketika sumber-sumber yang kita dapatkan ini tidak valid, tidak kuat, maka kita tidak bisa bertanya apapun. dan kita juga tidak akan mendapatkan penjelasan lebih dalam. Beripun ini kiai, kok diarang jelas pula. Ya. Coba di Wangsulimale. Kalau kiai akan dijelaskan lagi. Kalau kiai akan membuka lagi kitab lagi. Oh, ini keterangan ini. Ini ini. Aksire ini. Asbabun nuzule ini. Ini loh. Saya rumpaham. Diulang lagi. Tapi kalau kita hanya belajar lewat komputer. Kita tidak akan sedetail itu. Ini yang mengakibat, kalau pahami apa kiai. Kiai menjelaskan. Orang ini. Kudu ini. Ini yang mengakibat, kalau kita hanya belajar lewat buku, lewat internet, akan muncul tidak hanya salah paham. Tetapi juga akan menjadikan paham yang salah. Ini berbahaya, kan? Berbahaya banget ini. Tidak hanya salah paham, tetapi paham yang salah. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan bahwa Barang siapa yang belajar tanpa guru, sesungguhnya gurunya adalah yang namanya penuh dengan hawa nafsu. Kita googling di internet, huru maram itu cari lagi. Cari lagi. Itu kan nafsu. Nafsu itu. Seakan-akan kita ini mampu menguasai semuanya, mampu menguasai semuanya. Hingga kadang-kadang kita hanya paham beberapa bagian saja sudah berani menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal sesungguhnya dia sendiri yang pahamnya salah. Tapi tidak ada yang mengingatkan gurunya Google. Tidak ada yang mengingatkan. Dengan pidinya dia mengatakan bahwa Rasulullah itu yang menulis. Loh, Rasulullah itu nggak bisa menulis. Nggak bisa membaca. Dan itu memang bentuk apa ya, istilahnya proleksinya Allah. Jadi Rasulullah memang dijaga. Kalau Rasulullah bisa menulis sendiri, Rasulullah bisa membaca, maka mungkin akan banyak orang bahwa, oh Al-Quran itu karangannya Muhammad. Al-Quran itu tulisan karyanya Muhammad. Orang akan banyak berkata seperti itu. Nah, maka oleh Allah, Nabi kita Muhammad s.a.w. tidak diberi keahlian menulis. Tidak diberi keahlian membaca. Ketika dibilang, ikhrok, aduh ikhrok, aku yang mau cobi Jibril. Tanya kepada Malaikat Jibril. Iya, kan? Ya itulah. Maka oleh Allah langsung diberi lewat Jibril, masuk, dihafalkan, keluar, disampaikan tanpa membaca. Ayat-ayat itu disampaikan Rasulullah keluar dengan sendirinya. Tanpa dia membaca, tanpa dia menulis. Kok tiba-tiba hari ini ada Ustadz yang katanya sih, Ustadz, dia bilang bahwa Rasulullah itu yang menulis Allah di bendera. Aduh, dia dapat dari mana ini anak ilmunya itu. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Rasulullah itu ummiyun. Nah, itulah bahayanya ketika seseorang belajar tanpa guru, tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang mengingatkan. Dia merasa bahwa yang dia pahami adalah kebenaran. Padahal belum tentu. Al-insan mahalul khotoh iwan misyan. Manusia ini adalah tempatnya salah dan rupa. Maka kita butuh guru. Guru yang menuntun kita. Jewer kita. Menghardik kita. tanpa itu kita akan selalu ya tidak bisa kepada jalan yang lurus. Nah, disitulah kita butuh guru sekali lagi. Itu. Yang terakhir, ilmu itu tidak hanya manfaat tetapi kita juga mencari kebetahan. Ilmu itu harus jelas. Jelas asal-usulnya. Jelas sanatnya. Agar bisa dipertanggungjawab. Kan secara akademik. Contoh mamanya. Iya. Saya belajar dari guru saya. Guru saya mendapatkan guru dari mana? Gurunya guru saya pun dapat dari mana? Ini kan selalu harus dipertanyakan. Iya. Itu harus jelas. Saya belajar dari Allahu Yarham Kiai Haji Idris Marzuki. itu guru saya di Lirboyo. Kiai Idris Marzuki belajar dari Sheikh Marzuki. Pengasuh pesantren sekaligus ayahnya. Sheikh Marzuki belajar dari Sheikh Abdul Karim. Sheikh Abdul Manaf. Sheikh Abdul Manaf belajar dari Sheikhuna Khalil Bangkalan. Sheikhuna Khalil Bangkalan belajar dari Sheikh Mahfud At-Turmusi. Sheikh Mahfud belajar dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Dari gurunya. Dari gurunya. Terus sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam. Nabi Muhammad dari mana ilmunya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Allah Subhanahu Wata'ala. Jadi ilmu itu ada sanatnya, sambungannya. ini yang bisa dipertanggungjawabkan otentiknya, originalitasnya. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Anda hanya belajar mengkutip, dapat dari mana? Dari Google. Google dari mana ya? Kalau belajar hanya lewat Google, listrik mati itu ya sanatnya putus. Gitu ya? Iya. Nah itu sumber berkahnya ilmu dari situ. Iya. Keberkahnya ilmu adalah ketika kita mendapatkan dari guru-guru yang memang juga mendapatkan dari gurunya. Nah disitulah maka saya menyarankan untuk belajarlah langsung kepada guru. Persoalan Anda memanfaatkan teknologi, memanfaatkan internet, boleh. Tidak dilarang. Tetapi jangan menjadikan internet sebagai satu-satunya rujuan. Jangan jadikan internet sebagai rujuan utama. Itu hanya menjadi pembanding. Wah saya lupa. Oke kita Google muncul hadisnya. Oh iya. Oh ini persis seperti yang saya dapatkan di pesantren. Ini hanya menjadi pengingat. Tetapi primer, ilmu primernya kita tetap dari guru, dari pesantren. Sekundernya kita dapatkan dari internet. Begitu. sebagai pengingat saja agar cepat. Itu enggak apa-apa. Menambah ilmu lagi lewat internet boleh? Boleh. Asal gurunya juga jelas. Contoh kita belajar lewat YouTube. Belajar lewat Facebook. Kita menjadi follower dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Itu kan jelas. Gusmus. Gusmus jelas Kiai-nya, kredibilitas keilmuannya, makhlaknya, akidahnya, gurunya Gusmus siapa jelas. Silahkan belajar lewat YouTube, lewat channelnya Gusmus. Atau Kiai Haji Said Agil Sirot. Atau kepada Kiai Ali Masyuri Surabaya. Atau kepada silahkanlah di YouTube. Dimanapun asal kita itu jelas alamatnya. Kita tahu dan sewaktu-waktu kita butuh kita bisa soan. Tapi kalau Anda belajar lewat TV, lewat apa yang hanya Ustadz Sia, Ustadz Sipi, yang kita tidak tahu kredibilitasnya, tidak tahu dari mana sumbernya ilmu, ya mohon maaf. Itu berbahaya. Berbahaya kalau tidak tahu sumbernya ilmu. Begitu. Jadi saya tidak melarang belajar lewat internet, tapi sekali lagi itu bukan menjadi rujuan utama. Anda harus punya guru yang secara langsung, punya Kiai yang menjadi panutan, yang siap menjewer kita kalau kita salah. Yang terakhir, berkah silaturahim. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan lewat internet. lewat radio, lewat televisi. Anda itu bertemu dengan orang alim, memandang wajahnya saja itu sudah satu kenikmatan, kesejukan yang ada di dalam hati kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan barang siapa yang memandang wajahnya orang alim, maka sama dengan memandang wajahku, kata Rasulullah. Man sofaha barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, kamasofaha maka sama artinya anda bersalaman dengan aku, kata Rasulullah. Ya, jadi jangan tinggalkan berkahnya silaturahim, apalagi silaturahim dengan orang-orang alim, orang-orang solih. Anda hanya mengandalkan internet, mengandalkan ecek, akhirnya melupakan silaturahim. Ini yang berbahaya. Anda hanya akan mendapatkan pengetahuan, tetapi anda tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, begitu. Begitu ya. Ada sebuah pertanyaan dari Tina yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam, Gus Yusuf. Gus Yusuf, banyak sekali saat ini Ustadz-Ustadz juga beberapa channel yang memberikan beberapa berita, informasi, atau bahkan portal-portal tausya, dakwah, yang tentunya itu tidak kita ketahui. Kami sebagai masyarakat hanya bisa menikmatinya saja, Gus. Dan lebih parahnya lagi, tetangga saya saat ini pandai untuk berdalil, Gus, hanya karena melihat beberapa channel yang ada di Youtube. Nah, sebaiknya, Gus yang akan saya tanyakan, bolehkah kita memucapkan sesuatu hal atau memberikan sesuatu dalil kepada sesuatu permasalahan yang hanya kita ketahui dari Youtube saja. Terima kasih, Gus Yusuf. Yaitu tadi, boleh, asal yang ngomong di Youtube itu jelas, itu loh. Anda memucapkan dalil, dapat dari Youtube, tetapi yang menyampaikan di Youtube itu siapa? Kita apa? Betul. yang menyampaikan Kiai Saitagil, oh jelas, itu kredibel. Yang menyampaikan di Youtube Kiai Mustafa Bisri, jelas, itu kan. Yang menyampaikan di Youtube Kiai Ali Masyuri, Surabaya. Yang menyampaikan di Youtube Kiai Marzuki Mustamar, jelas semua. Sumber keilmuannya, akhlaknya itu, silakan dipakai. Tapi, kalau hanya Ustad A, Ustad B, CD, ya enggak jelas itu. Sekali lagi, jangan diambil, nanti Anda akan pusing sendiri. Karena pemahaman-pemahamannya mungkin kadang akan berbeda jauh dengan kita. Jadi, saya sering sampaikan, ada orang tanya, gue sendiri berpon, saya mendengar Ustad A itu di TV tadi pagi ngomong begini, Ustad B kemarin di radio ngomong begini, saya ini berpon. Nah, saya ngakon di TV ke Sopo, gitu loh. Saya ngakon ngomong-ngomong ke Ustad ke Sopo. Begitu. Anda kalau sudah punya guru di kampung, yang itu turun-temurun jelas keikhlasannya, menonton umat, menonton masyarakat, itu saja dipegang. Kalau Anda cari tambah-tambahan pengetahuan, sesek, otak itu. Bingung jadi itu artinya apa? Bingung bingung 3W DW gitu loh. Bingung 3W DW begitu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Susup. Bagaimana metode yang dilaksanakan atau diajarkan di pendidikan Subhanil Waton? Kalau metodenya jelas, Subhanil Waton itu berangkat dari pesantren yang disitu jelas hanya mengajarkan ilmu agama. Metodologinya sudah turun-turun dan itu sudah terbukti. Pesantren Tegarajo itu berdiri tempat-tempat sudah menghasilkan ribuan alumni. Nah, disitu tidak hanya mengajarkan textbook dari kitab-kitab maupun dari Al-Quran Al-Hadis ya. Tapi tentu pesantren juga mencoba membentuk karakter dengan mujahadah malam hari anak dibangunkan untuk berdikir bersama. Juga dituntun untuk riadoh puasa seneng kemis puasan daud ada puasa tiap hari itu untuk apa? Untuk pengendalian diri hawa nafsu sepandai apapun santri. Kalau tidak ada riadohnya ibarat mobil itu keceng tidak ada remnya di sumber landang maka di rem malam dibangun ayo mujahadah berserah kepada Allah ayo siang hari kita puasa agar kita merasa menjadi orang yang lemah yang kuat ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu menunduk tawadu gitu yaitu nah setelah itu metode pesantren nah sekarang tinggal dikombin dimasukkan ada metode formal sekolah formal itu yang Subhanel Subhanel Waton hadirkan jadi dasarnya tetap pesantren tetapi ada tambahannya bonusnya itu ada yang di SMP ya nanti dapat ijazah SMP begitu yang SMA nanti dapat ijazah SMA yang SMK juga dapat ijazah dan keahlian itu bonus tujuan utama adalah nyantri dati santri lulus oleh bonus ijazah sekolah itu maka kepada wali santri kepada santri baru selalu kita ingetin jangan lupa niatnya jangan lupa niatnya ditata niatnya anda masuk subhanahu waktu niat ingsun nyantri niat ingsun dati santri gulek ilmu sing manfaat barokah nyambi sekolah orang popo itu kan bukan sebaliknya sekolah nyambi ngaji oh gak bisa gak bisa itu ngaji itu sekolah itu penting ngaji itu wajib begitu ini yang mindset yang harus kita bangun penting itu kalau dimas gak melakukan rugi sendiri tapi kalau wajib itu gak dilakukan dosa kita maka di Tegarjo pun juga banyak teman-teman santri yang hanya mengambil yang wajib saja datang ke Tegarjo hanya untuk ngaji 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 tanpa sekolah oh bagus Anda tidak meninggalkan kewajiban itu tapi kalau Anda masih sekolah juga gak apa-apa itu yang dibangun di Tegarjo seperti itu dan Alhamdulillah semuanya bisa jalan yang ngaji salah itu juga semakin banyak yang dengan sekolah pun juga terus berkembang untuk itulah kita selalu mohon doa dukungan support dari seluruh masyarakat agar semua bisa berjalan membawa manfaat amin terima kasih sekali lagi kemudian pertanyaan dari Bapak Sabar yang ada di temanggung juga ini Assalamualaikum Gus Yusuf saya Bapak Sabar yang malam ini mau bertanya kepada Gus Yusuf Gus di Youtube itu banyak sekali Ustaz-Ustaz yang tampil di sana bahkan yang dari dulu mantan kepolisian bahkan mantan TNI yang sudah purna kemudian saat ini menjadi pendakwah luar biasa sekali Gus ya artinya mereka bisa memanfaatkan waktu yang ada cuma sayang-sayangnya ada beberapa statement atau pertanyaan pernyataan-pernyataan yang justru menjelekan satu sama lain sehingga alasal Youtube ini nampaknya hanya sebagai sesuatu bukan dakwah nih Gus hanya saling perang statement saja nih Gus bagaimana Gus nanti punya kakinya ini jadi kita kembali kepada ajaran Rasulullah ya rasulullah s.a.w. s.a.w. menyampaikan statementnya bahwa saya diutus di muka bumi ini tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan ahlak yang lainnya itu hanya menjadi perantara rasulullah mengajarkan kita sholat sholat itu syariat endingnya adalah memperbaiki ahlak rasulullah mendawuhkan kita untuk puasa puasa pun juga syariat intinya adalah memperbaiki ahlak zakat pun juga gitu syariat intinya adalah memperbaiki ahlak agar kita jadi wongsen lomo senang berbagi puasa agar kita itu bisa menahan diri sholat kita setiap hari agar kita itu mengakui bahwa yang agung yang besar hanya Allah agar kita selalu menunduk merasa menjadi manusia yang lemah itu ending daripada sholat ilmu juga begitu ilmu itu setinggi apapun endingnya adalah ahlak maka dikatakan al-akhlak fauqul ilmi ahlak itu diatasnya ilmu mas diatasnya ilmu sepintar apapun kalau anda senangnya hanya menghujat menyalahkan sana menyalahkan sini apalagi tukang kompor aduh iman-iman ilmuni itu berarti anda jauh dari keinginan Rasulullah s.a.w. maka mungkin soal berbeda pendapat itu hal yang wajar tetapi bagaimana kita cara menyampaikannya tanpa harus saling menghujat tanpa harus menghiti hati satu sama lainnya jadi perbedaan pendapat sih tidak masalah begitu tapi tanpa harus kita mengejek menghujat mencacimaki sekarang ini kan beda dikit menghujat mencacimaki bahkan mengkafirkan satu dengan yang lainnya itu jauh dari akhlaq Rasulullah s.a.w. yang seperti itu tolong siapapun itu hindari hindari tidak usah didengar lagi kalau sudah model-model menghujat sepintar apapun kalau tidak punya akhlaq itu akan jauh dari Rasulullah s.a.w. baik ini juga nampaknya pertanyaan yang sama dari Bapak Sugeng yang ada di Temanggung Gus saya apakah boleh Gus ketika seorang ulama seorang kiai saya dijelek-jelekan dalam sebuah komentar di Youtube ketika ada informasi yang saya dengar ternyata ada beberapa komen-komen yang cukup menyakitkan bagi saya begitu saya membacanya saya marah ini Gus karena saya tidak terima kiai saya dijelek-jelekan ulama saya juga bisa dikatakan dinistakan begitu Gus nah bagaimana kemarahan Gus yang sebaiknya saya perbuat ini Gus apakah saya juga berkomentar memakai-makai mereka atau justru dengan cara yang bijaksana seperti apa saya mohon petunjuk dari Gus Susuf menyikapi perkembangan teknologi yang saat ini ada jadi berbicara lah ketika kita ada manfaatnya tetapi ketika tidak ada manfaatnya lebih baik kita diam jadi seperti hari ini di apa di media-media sosial kita hitung lah kita hitung kita ngomong ada manfaatnya kalau ada manfaatnya lebih baik diam tidak usah komen tidak usah huboni tidak usah share karena sekarang banyak sekali yang isinya hanyalah hoax yang disampaikan itu adalah berita-berita bohong kalau Anda tiba-tiba share berarti Anda ikut menyebarkan kebohongan kalau Anda ikut menanggapi kadang-kadang itu hanya pancingan agar kita itu menanggapi kita itu emosi maka orang itu akan semakin senang wah pancingan gue masuk nih masuk nih barang udah masuk nih akhirnya terjadi saling saud-saudan terjadi tweet war terjadi saling hujat itu memang pancingan jadi kita harus hitung betul apa yang kita chat itu ada manfaatnya enggak apa yang kita komen maturutnya apa jadi mending kalau memang kira-kira enggak ada manfaatnya diam enggak usah komen baik terima kasih apa guys yang bisa disampaikan untuk kami yang besok akan memilih para wakil kita dan juga pemimpin bangsa kita terima kasih ya yang terpenting bagaimana satu kita gunakan hak pilih kita secara tanggung jawab ya kan bahwa pilihan itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai warga negara karena kita ikut menentukan nasib Indonesia ini maka pilihlah secara tanggung jawab artinya memilih bukan asal-asalan wah aku tak milih kayak yang bagus yang ayu aku tak milih kayak krono nah ini kan milih ya kalau misalnya kita belajar dari sifat Rasulullah begitu meskipun hari ini tidak ada yang bisa sempurna minimal coba orang itu bisa tablik enggak bisa menyampaikan enggak aspirasi saya gitu kan orang itu bisa amanah tidak bisa dipercaya tidak itu sifatnya Rasulullah orang itu bisa fatonah tidak cerdas tidak lain itu beberapa yang harus kita lihat-lihat lah begitu kita harus memilih dengan bertanggung jawab itu yang kedua kita juga saling menghormati karena tentu orang itu punya fikiran punya pertimbangan dan pasti punya pilihan masing-masing meskipun kita berbeda pilihan tidak memutuskan silatur rahim berbeda pilihan bukan berarti bermusuhan ini yang terpenting agar situasi ini tetap terjaga tetap kondusif dan kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tadi yang amanah yang tablek yang fatonah yang ya mendekati sifat-sifatnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam mari kita memperbanyak membaca solawat bahkan Allah dan para malaikat pun juga membacakan solawat untuk Rasulullah lah kok kita tidak membacakan itu kok lebih di teman itu terlebih lagi yang ini sedang kita gerakkan oleh para kiyai-kiyai adalah membaca solawat asghil solawat asghil itu solawat yang apa solawat yang memohon kepada Allah berkah solawat ini menyelamatkan kita dari fitnah menyelamatkan kita dari orang-orang dolim yang sekarang bergentayangan dimana-mana itu kita baca setiap habis sholat tiga kali tujuh kali atau sebelas kali ya ya solawatnya sebagaimana yang kita puter setiap kita pengacian begitu ya Allahumma shol li'ala sayyidina muhammad wa azghilid dolimin bidhulimin Allahumma shol li'ala sayyidina muhammad baca itu maka insyaallah kita akan mendapatkan berkahnya selamat dari fitnah selamat dari gangguan orang-orang dolim amin selamat